Oke selanjutnya disini ada tongkat nih guys, tongkat yang buat naik ke gunung Tapi ini tongkatnya udah lebih modern nih guys Jadi tongkatnya ada kayak pegas-pegasnya gitu ya, bisa nge-pair gitu guys Oke mungkin kalau nge-pair jadi lebih mudah naik gunungnya Saya nggak tau juga guys, soalnya saya nggak pernah naik ke gunung ya, jarang kuat guys Kalaupun naik ke gunung, kalau mau pakai tongkat saya biasanya tinggal matahin dahan pohon yang ada di pinggir jalan gitu ya Kalian suka naik gunung? Berkemah? Camping? Mungkin beberapa alat-alat di video kali ini bisa kalian coba agar camping kalian menjadi lebih mudah dan menyenangkan Oke guys yang pertama disini ada apa nih, kita lihat terlebih dahulu ya Oke oh ini sepertinya kasur angin nih guys, kasur angin tapi yang ukurannya lumayan besar ya Oke kita lihat terlebih dahulu disini Oke tapi ini kok di bagian bawahnya kayak ada tambahan-tambahan apanya gitu ya Oke kita lihat terlebih dahulu Oh ini ternyata ditaruh di air ya Oke jadi ini kayak pelampung yang buat sandai-sandai di pinggiran kolam renang itu guys Oke oh ternyata bisa ditambah ini juga, ditambah motor ya, ditambah mesin guys Jadi ini bisa buat berkeliling-keliling di pinggiran sungai mungkin Sungai atau dimana guys yang airnya tenang itu dimana? Di danau ya, di danau guys Kalau di laut kan nggak mungkin ya, karena di laut kan ada ombaknya Mungkin di danau kalau nggak di sungai yang ini ya Yang alirannya itu nggak terlalu denes guys Ya lebih cocoknya di danau sih ya buat sandai-sandai kayak gini guys Oke selanjutnya disini ada kotak apa nih guys, kita lihat terlebih dahulu Oke ini kotaknya, di bagian atas bisa dibuka itu bisa jadi meja ya Kemudian di bagian, oh ini kotak serbagu Nah ini tadi di bagian dalamnya ada kompornya ya Ada kompor, kemudian disini ada tungkunya juga nih guys Oke di bagian atasnya ada mejanya guys Oke jadi ini kalau nggak dibakain tinggal dimasukkan semuanya Bisa jadi satu kotak besar gitu ya Jadi bisa dibawa kemana-mana guys Tapi itu ukurannya lumayan besar jadi dan kayaknya berat juga ya Jadi cocoknya itu mungkin ditaruh di ini guys Di mobil van ya atau di mobil camera van gitu guys Karena kan ukurannya lumayan besar dan berat kayaknya guys Oke selanjutnya disini ada apalagi ini guys Oke disini ada, oh ini yang buat nyangkutin perahu ke mobil ini ya Karena orang-orang di luar, kalau ini apa Orang-orang di luar itu punya kapal-kapal sendiri guys Kapal-kapal perahu kecil kayak gini ya Biasanya mereka pakai buat ini guys, buat mancing guys Tapi kalau di Indonesia kayaknya jarang ya Yang punya kapal, apa, kapal mesin kayak gini sendiri Kayaknya jarang banget guys Oke selanjutnya disini ada apa nih Oh ini kasur guys, ini kasur yang ditaruh di mobil ini ya Kasur gantung yang ditaruh di mobil camera van nih guys Oke ini kasurnya ukurannya lumayan besar Jadi cocoknya buat mobil camera van yang ukurannya besar juga guys Mungkin cocoknya pakai mobil ini, Toyota HS ya Toyota HS kan ukurannya lumayan besar sih Jadi cocok kalau pakai kasur gantung yang tadi guys Oke selanjutnya disini ada, oh ini tenda guys Ini tenda yang pakai ini ya Cara, apa, cara menegakkannya itu pakai angin guys Jadi cuma dipompa-pompa gitu doang Nanti akan, apa, mengembang sendiri guys tendanya guys Oke selanjutnya disini ada apa nih Oh ini kursi camping nih guys Ini kursi camping ya Oke kalau kursi camping sih sebenarnya udah biasa ya Tapi disini kursi campingnya agak beda nih guys Kursi campingnya itu ada tambahan ini guys Kayak tambahan pegasnya gitu ya Kayak hidrolik gitu Jadi bisa digoyang-goyangin guys Jadi mungkin kalau kalian bosan pakai kursi camping yang biasa Bisa pakai kursi camping yang kayak gini guys Jadi bisa digoyang-goyangin Bisa kayak kursi goyang gitu guys Oke selanjutnya disini ada apa nih Oh ini oksigen ya Oksigen yang buat ini Buat nyelam, buat snorkeling gitu ya Tapi ini oksigennya yang versi kecil guys Jadi seukuran botol gitu ya Biasanya kan oksigen kalau buat nyelam itu Ukurannya gesar gas yang digendong di bagian belakang ya Ini ukurannya versi kecilnya nih guys Oke ini bisa diisi ulang kah? Oh bisa diisi ulangnya? Tapi kok pakai pompa ya? Bukannya isinya itu oksigen Kalau pompa kan isinya udara biasa ya Eh nggak tau juga nih guys Oke selanjutnya disini ada tongkat nih guys Tongkat yang buat naik ke gunung Tapi ini tongkatnya udah lebih modern nih guys Jadi tongkatnya ada kayak pegas-pegasnya gitu ya Bisa nge-pair gitu guys Oke mungkin kalau nge-pair jadi lebih mudah naik gunungnya Saya nggak tau juga guys Soalnya saya nggak pernah naik ke gunung ya Jarang kuat guys Kalaupun naik ke gunung Kalau mau pakai tongkat Saya biasanya tinggal metahin dahan pohon yang ada di pinggir jalan gitu ya Oke selanjutnya disini ada apa nih? Oh ini ada box tambahan di bagian belakang motor ya Biasanya ditaruhnya cuma di atas motor kayak gini Tapi disini ada tambahannya itu di belakang guys Jadi ada rodanya sendiri ya Disangkutin di bagian belakang motor nih guys Oke tapi ini cocoknya di Apa sambungin ke motornya Yang motor yang ini juga guys Motor yang bagus buat touring gitu ya Kayak motor apa namanya Adventure touring gini guys CB150X mungkin ya Dan yang lainnya guys Kalau disambunginnya di motor beat Kayaknya nggak cocok ya Karena kayaknya kalau disambungin ke motor beat Malah lebih mahalan box penyimpanannya Daripada apa? Daripada motornya guys Oke selanjutnya disini ada apa lagi nih guys Oke disini ada gas Oh ini kompor Kompor yang buat ini guys Buat kemah buat camping gitu ya Oke ini sih kompornya Apinya lumayan besar Tapi tadi gasnya pake gas ini ya Gas yang besar guys Tabung LPG nya itu LPG yang besar Jadi ya Kalau mau naik ke gunung Bawa gas yang besar kayak gitu ya Cukup melelahkan ya Lebih baik pake kompor yang biasa guys Kompor portable itu ya Yang pake gas yang kecil itu guys Oke selanjutnya disini ada Apa lagi nih guys Kita lihat terlebih dahulu Oke kita lihat ini ada apa nih Oh ini gas Kasur lagi apa namanya Kursi santai ya Kursi santai yang di tiup itu guys Yang apa? Di pompa Di pompa guys Jadi apa kalau mau disimpan itu Tinggal dikemesin Tinggal masukin ke dalam tas doang guys Oke selanjutnya disini ada mobil Ini mobil double cabin ya Tapi bagian belakangnya itu bisa dinaikkan guys Kalau dinaikkan bisa dijadikan ini ya Kayak mobil camper van gitu ya Oke siap 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 Keren nih guys Oke mantap Bisa jadi mobil Apa camper van gitu guys Kalau belakangnya dinaikkan Oke siap 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 Oke selanjutnya disini ada Apa lagi nih guys Ini power bank kah? Ini biasanya bentuknya kayak gini tuh power bank guys Buat ngecas hp kalau lagi di gunung gitu ya Tapi ini mobilnya yang besar guys Jadi bisa buat ngecas beberapa orang gitu ya Oke kita lihat terlebih dahulu Oh bukan power bank ini guys Ini proyektor ya ternyata ya Oke ini buat apa? Nonton film di atas gunung gitu guys Oh bisa jadi proyektor juga Bisa jadi power bank juga guys Ternyata jadi ada Ada apa? Ada proyektor Ada power bank Dan ada speakernya juga Tadi guys oke Tapi kalau di atas gunung Nonton film Kayaknya kurang cocok ya Kita naik ke atas gunung Karena emang Apa? Biasanya buat menikmati pemandangan Buat menenangkan Situasi keadaan Dan yang lain sebagainya Kalau ke gunung Buat nonton film Ah kayaknya gak cocok guys Oke selanjutnya disini Ada apalagi ini guys Kita lihat terlebih dahulu Apa ini? Oven kah? Ini sepertinya oven ya Kayak panggangan gitu guys Oke tapi ini buat Buat masak apa guys panggangan? Masak ayam? Emang ada orang Masak pizza? Emang ada orang ke gunung Masaknya ini guys Masaknya yang proper gitu Kayak masak ayam panggang Masak pizza gitu Emang ada guys Gak tau Tanya yang mau tanya saya Oke selanjutnya disini ada Oh ini lampu guys Lampu camping ya Oke ini lampu campingnya Kayaknya bisa buat Berbagai macam modul nih guys Jadi bisa buat Ngecas HP ada powerbanknya Bisa buat buka ini Buka tutup botol Oh ini lampunya RGB Ternyata guys Bisa berbagai macam warna ya Jadi gak cuma putih sama kuning doang Jadi ada berbagai macam warnanya nih guys Oke Oh disini ada sensornya juga Oke Mantap juga nih guys Jadi Kalau semisal ditaruh di depan Tendak kita Kalau ada Mungkin ada hewan yang jalan di depan Tendak kita Itu bisa gedip-gedip Dan mungkin mengeluarkan suara Jadi hewannya bisa nanti langsung kabur gitu ya Oke Selanjutnya disini Apa nih Camperfan lagi kah Jadi tadi banyak banget mobil-mobil Camperfan ya Ini Camperfan atau bukan guys Bukan ya Ini kayak yang buat ini guys Kayak yang buat jualan itu apa Food court Food court gitu ya Oke Jadi tadi di bagian depan Kayak ada Stok-stok minuman Bagian belakangnya ada Singnya ya Yang buat nyuci-nyuci Tadi juga kayaknya ada kompornya Itu yang buat jualan kayaknya guys Bukan buat Mobil van gitu ya Bukan buat Apa Camperfan gitu guys Itu kayaknya buat jualan Oke Selanjutnya ada Apalagi nih Korek 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 apa nih Kita lihat dulu Ini korek camping kah Oke Oh ini korek yang pakai ini guys Pakai kayak listrik-listrik gitu ya Oke Oh iya ini Apa korek yang pakai listrik guys Jadi ini anti air ya Kalau korek yang biasa Kan lo kecembelung air Kan pasti udah gak bisa nyala ya Di apa Diputar-putar itu Udah gak bisa nyala Tapi kalau pakai korek api Yang elektrik kayak gini Walaupun kecembelung air Masih tetap bisa nyala guys Tapi konserat gak ya Gak tahu Tanya yang Tanya saya Oke Selanjutnya ada apa lagi nih guys Kita lihat terlebih dahulu Apa ini Bentuknya setengah lingkaran itu Dari besi Oh ini buat gantungin hemok ya Oke Jadi kalau kalian lagi ke gunung Misalnya gak nemu Dua pohon yang berdekatan Buat gantungin hemok Kalian bisa pakai besi ini guys Tapi kalau di gunung ya Pasti ada pohon ya Mungkin di ini guys Di pantai ya Di pantai kan udah pasti Jarang buat ada pohon Jadi pakainya ini guys Jadi tinggal kalian rentangin Gantungin hemok kalian Dan kalian udah bisa Bersantai-santai Di depan pantai Di depan pantai Di depan laut gitu ya Buat menikmati pemandangan Di pinggiran Apa Laut pinggiran pantai gitu guys Tapi ini ukurannya lumayan besar Dan kayaknya berat ya Karena ini dari besi guys Besi yang solid gitu Oke Tapi mantep banget nih guys